Selanjutnya, saudara ada duka laka odong-odong. Ini sembilan orang korban meninggal kecelakaan odong-odong dengan kereta tiba di kampung halaman. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga. Kedatangan jenazah sembilan korban meninggal kecelakaan odong-odong ini disambut isak tangis keluarga. Mereka adalah warga di satu RT di kampung Cibetik, Serang, Banten. Salah satu keluarga korban tak menyangka. Istrinya tewas menjadi korban kecelakaan maut. Tak hanya kehilangan istri, seorang anaknya yang masih berusia 5 tahun kini tengah dirawat di rumah sakit. Polisi telah menetapkan sopir odong-odong sebagai tersangka. Saat peristiwa, odong-odong tengah memutar musik dengan kencang, sehingga sopir tidak mendengar peringatan dari warga. Dia telah menetapkan saudara JL usia 27 tahun, yang adalah warga dari Desa Sentul, Kecamatan Keragilan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan non-lintas. Sebelumnya, sebuah odong-odong bermuatan puluhan penumpang tertabrak kereta api di perlintasan rel tanpa palang pintu, sehingga sembilan orang meninggal dan puluhan orang terluka. Untuk mencegah insiden serupa, Deshub Kabupaten Serang dan pemerintah desa diminta segera membangun palang pintu sementara dan menugaskan warga untuk berjaga. Tim Liputan, KompasTV